Karena harga di Vinci itu, walaupun bagus dan premium, itu terjangkau. Terima kasih. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Rixi dari Vinci ID. Aduh hari ini panas banget nih siang, jam 12. Tapi bukan ngurusin cuaca. Ada mobil yang harus direview, yaitu Toyota Foxy. Ini customnya lumayan banyak. Enggak banyak banget sih, tapi ya lumayan beda sendiri lah. Ayo, kita langsung review aja, jangan kelamaan, soalnya udah panas pelat nih. Toyota Foxy 2024, dari dealer langsung dikerjain di Vinci. Nah, ini untuk pengerjaannya. Jadi, untuk pengerjaannya di sini, 3 baris job plus door trim aja. Door trimnya, untuk door trimnya, Foxy itu yang di-read trim bagian atas ini sama bagian bawah sini. Ini untuk bagian bawah yang menumpang tangan, itu ada single stitch-nya. Ini untuk modelnya, kalau atas dia nggak ada jahitan, jadi polos aja. Kalau dikasih jahitan tuh kayaknya kurang bagus, soalnya bentuknya agak unik. Ini untuk modelnya, kalau yang udah sering liat nih, udah pasti tau ini modelnya apa. Jadi, untuk modelnya ini, ikutin Hyundai Valleyside. Nah, jadi di-applikasikan ke Toyota Foxy. Bagus juga sih. Bukan bagus juga, bagus banget. Di sini untuk pengerjaannya full black, premium microfiber. Jenisnya Napa. Napa itu sama dengan tekstur halus. Bukan Napa itu, bukan kulit asli atau misalkan ya semacam leader, bukan lah. Jadi, Napa itu, dia ada sintetis, ada premium, ada microfiber, ada kulit asli. Jadi, ini jenis Napa yang premium microfiber, warna hitam. Divariasikan dengan benang warna grey. Ini ada double stitch-nya, ada single stitch, lalu wajiknya juga benang warna grey. Mungkin kelihatan di video putih, tapi aslinya nggak seputih yang di video. Jadi, grey itu, apa ya, nggak terang, nggak gelap di tengah-tengah. Ini benangnya nggak gampang kotor. Sangat rekomen banget buat interior-interior kayak yang all black kayak gini. Biar kesannya tuh nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu rame. Karena kalau misalkan suka sporty, berarti ya warna merah. Kalau misalkan suka yang elegan, yang nggak mau tampil, terlalu rame. Agak, apa ya, agak modern dan klasik, ya kayak gini. Benangnya grey, bagus banget. Untuk pengerjaan dan ikut penambahan busa, ini saya mau cobain duduk dulu. Karena kalau Foxy itu kan, joknya kan sebenarnya kayak flat gitu lurus. Nggak ada apa-apa untuk dudukannya. Nah, ini udah ditambahin busa, jadi lumayan lah, naik sedikit lah. Jadi, ada kayak semacam apa ya. Ya, ganjelan buat paha, biar nggak terlalu ini. Ini bagian armrest-nya. Untuk armrest ada single seats. Jadi, ini benang grey juga, rapi, ikutin pesisi tulangnya dia. Jadi, tenang aja untuk jahitan-jahitan kinsi itu sangat berpengalaman untuk tengah-tengahnya. Teknisinya juga, pemasangannya juga. Jadi, nggak usah khawatir. Makanya kita untuk mobil-mobil Foxy, entah itu Alphard atau MRC BMW, kita bisa. Lanjut ke bagian baris duanya. Ini tanah spesial banget. Spesialnya ya, itu backseat table. Pasaran kan? Nah, kita langsung ke jok belakangnya. Ini untuk baris belakang. Tapi, yang penting tuh ini dulu nih. Gini keren nih. Apa ini dulu nih? Ini dulu deh, sambil baris dua, abis itu backseat table deh. Biar ada penasaran sedikit kan fungsinya kayak gimana. Nah, ini untuk jok baris duanya. Jadi, untuk baris dua itu, ngikutin depan. Jadi, modelnya sama. Dia nggak jauh beda. Ada model wajiknya kayak gini. Ada single seat sama double seat. Armrest juga bisa dilihat nih. Untuk jahitannya rapi. Melingkar kayak gini. Tidak ada kerutan. Biasanya kalau armrest tuh, ya tau lah ya di tempat lain. Nah, ini untuk klininya. Oke. Untuk pengerjaan, joknya yang belakang ini. Baris dua sama baris tiga. Juga ikut penambahan busa. Mungkin nggak terlalu kelihatan seperti depan. Kenapa? Karena untuk baris dua, baris belakang. Biasanya lebih flat dia joknya. Jadi, naiknya cuma sedikit banget sih. Gitu. Nah, kita momen yang pentingnya ini nih. Penting banget. Ini saya naik ya. Maaf nih yang punya. Nah, ini pasti Pak Marta. Owner nih. Ownernya Pak Marta. Ini pasti seneng banget. Karena kemarin tuh dia ngirimin. Apa? Backseat table. Yang foto di Google. Bisa nggak sih? Foxy dibikin kayak gitu. Bisa, Pak. Bisa dicari nanti sama Vinci. Yang penting kalau buy request-request custom bisa lah. Nah, ini untuk fungsinya. Pertama-tama, untuk saya review itu ada wood panel. Ini ada wood panel-nya. Ada LED-nya. Terus ada semacam kayak apa ya. List grey gitu. Biar tampil lebih premium. Kayak mercy-mercy gitu lah. Terus dia punya tombol ini juga keren nih. Grey gitu. Silver gitu. Wah, keren banget. Nanti coba dinyalain ya. Ini kan posisinya belum dinyalain nih. Nanti coba dinyalain. Ini untuk bagian kaki. Footrest. Ini footrest-nya. Pertama footrest-nya dulu. Abis itu tekan aja di tombolnya ini. Nah, kebuka. Ditarik dari sini. Bisa juga ke atas dulu. Ke atas. Ini dia untuk cara pakai backseat table Toyota Foxy yang udah di-custom. Ini kalau posisinya kayak gini. Ini footrest. Terus buat makan atau laptop. Wah, enak sih. Enak, enak, enak. Nah, ini buat ngaca. Ada fungsinya juga nih. Ini lumayan. Ya, sedikit unik lah. Penting nggak penting. Tapi lumayan juga sih. Bagus. Terus ada buat taruh tempat minum gitu. Nah, sama yang penting nih. Ada buat wireless charger. Nanti coba dulu. Dinyalain dulu. Nah, ini untuk mobilnya udah nyala. Dan saya bawa laptop untuk ngetes. Enak apa nggak sih? Nah, ini untuk posisi. Wah, bisa kerja di rumah mobil kan enak banget ya. Ambil laptop. Wah, enak ya, te. Ini fungsi sangat berarti banget nih. Buat yang pekerja produknya. Oke. Terus, nggak kalah pentingnya. Di sini ada yang paling-paling penting. Jadi, nggak butuh yang namanya tuh. Kalau charger HP yang butuh kabel atau apa. Kalau HP yang canggih, bisa wireless charger. Bisa wireless charger. Nih, di sini. Coba deketin. Nah, ini nih. Belum ini ya. Belum nih. Masih mati ya. Cep. Tuh. Wireless charger. Ini yang paling penting. Udah ada LED. Tampilan keren. Wood panel. Kayak mercy. Bisa wireless charger. Untuk harga. Ya. Ntar bisa tanya deh konsultasi. Yang pastinya. Mau yang premium kayak gini. Ada harga. Ada barang. Gitu. Ini sangat-sangat keren banget. Untuk si mejanya yang belakang universal ini. Nah, untuk review-nya segitu aja dulu. Nanti kalau misalkan ada review mobil-mobil lain yang sekiranya emang model customnya lebih rumit atau apa, itu pasti bakal direview. Cuma kalau misalkan ada request di komentar, kita sambil jalan ke sana ya. Kalau misalkan ada request di komentar nih buat mobil-mobil kayak Alphard atau apa yang mobil-mobil yang Zenik minta review atau apa, langsung komen aja. Karena kita tuh banyak banget mobil masuk di sini. Nggak cuma Foxy aja. Ini ada X-Cross. Eh, Coloracross juga masih nunggu. Jadi kalau misalkan mobil kalian itu Zenik atau yang apa, minta direview. Mau yang kayak gitu. Astaga. Jadi kalau misalkan mobil kalian itu Zenik terus ada... Bang, review Zenik dong banyakin. Ntar bisa dibanyakin Zeniknya juga. Cukup segitu dulu aja untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan... Aduh... Sampai cukup untuk video hari ini review Toyota Foxy. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa konsultasi karena harga Divinci itu walaupun bagus dan premium itu terjangkau. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.